Jinas Kebudayaan itu menunjukkan bahwa tempat ini adalah sebagai cagar budaya. Kemudian diterangkan karena pernah untuk singgah Bapak Sudiriman, seperti itu rumah singgah Jinas Kebudayaan di Parang Ritis, Bantul. Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda menyerbu Yogyakarta. Jinas Kebudayaan dan pasukannya memutuskan meneruskan perjuangan dengan cara gerilya. Salah satu tempat yang dipakai untuk bermalam Jinas Kebudayaan dan rombongan sewaktu mengadakan perang gerilya adalah rumah lurah. Hadi Harusun ini nama tua, nama itu yang menunjukkan tadi. Di desa Parang Ritis, di Parang Ritis Jinas Kebudayaan mengutus Kapten Suparjo dan Mayor Uto Yoko Lopaking untuk mendahulunya ke Wonosari untuk menemui Kolonel Garut Subroto tanggal 20 Desember 1948. Dengan ditandu, Jinas Kebudayaan meninggalkan Parang Ritis menuju Panggang. Ini rumah pokok, kemudian depan itu adalah pendropo, kemudian sebelah timur itu biasanya dapurnya. Biasanya rumah orang duduk itu antara dapur dan rumah pokok itu diberi jarak, ini namanya sengkang. Kemudian bila di dekat dapur itu ada rumah yang tempat-tempat beri istirahat, namanya gandok. Jadi ini konsepnya sudah rumah pokok, pendropo, pawon ke dapur, kemudian ini ada sengkangnya, kemudian disebelah itu ada gandoknya. Itu konsep rumah Jawa. Nah, kemudian memang keadaan kondisi ini, ini secara bangunan itu kuat, karena itu tayu jati zaman dulu itu lampu. Tapi mungkin karena perawatannya kurang, mungkin sebagian dari atapnya atau usuk dan itu memang perlu pembinaan dan juga jelas kebersihan sini. Ini, itu nanti perlu untuk bersama-sama dari keluarga, dari masing-masing untuk berperan serta. Tapi rumah ini tertinggi, jadi kalau banjir itu tidak masuk, karena daerah tembakaya masuk kalau banjir. Secara kuat, cuma perawatannya rumah ini ya, karena bentuk bangunan kuat. Yang pengguni, yang milik pertama itu, Sibar Jirujo Kakung, Sibar Jirujo Putri. Mulyono sama istrinya, yang jadi lurah, yang pertama, yang terlulah favoritis. Kursi kembaranya untuk menangani Pak Sudirman kan, dia sempat. Jadi mirip ini kursinya untuk menangani. Ini kursi kembaranya. Ini kursi kembaranya. Cuma tidak tahu, ini adalah tempat tidurnya yang ada di luar, tuh. Bukan tapi tidurnya di sini dulu. Ini gambar dari Bapak Jiworekjo, yaitu seorang ulu-ulu ketika kegeluran kilogol, atau pegawai pengairan di sini, praboid pengairan. Ini istrinya. Istrinya itu Ibu Jiworekjo. Beliau beliau ini adalah orang tua dari Bapak Mulyono, Bapak lurah yang akhirnya tadi Pak Sudirman tadi. Ini bubuk, ya karena dulu di sini kan untuk pernah kelurahan, ya suka membaca. Mungkin ini ada bubuk-bubuk kelurahan, tapi saya rasa bubuk-bubuk diangkut ke badrisa yang asli ya sana. Ini mungkin koleksi pribadi atau bagaimana. Ini peninggalan dari Bapak Mulyono, Pak Bukupu. Ya rata-rata banyak yang bahasa Jepang, cerita Jepang itu banyak sekali. Dulu kan Bapak Mulyono seorang petal. Dan mungkin yang lain-lain. Rumah zaman dulu ini ada sengkang. Ada... Ini bagian apa ini? Ini namanya sengkang. Yang sengkang itu untuk dapur dan rumah pokok itu diberi sengkang. Ini dapur. Dapurnya ini. Tapi sudah tidak berfungsi. Tapi sudah renovasi sedikit nih. Punsi renovasi. Tapi masih pada itu kok jaman-jaman dulu modelnya. Kenapa? Tempat. Rak, rak itu kan jaman dulu modelnya. Oh, rak zaman dulu kayak gini. Almari zaman dulu. Ini kamar ini kayak rugi. Ini rancisnya. Ini gandoknya. Ini memang gandok itu. Ini dapurnya Pak. Bukan ini sengkang. Ini dapurnya Pak. Sengkang itu... Untuk memisahkan rumah pokok sama dapur. Itu zaman dulu dipisahkan. Enggak diatapi. Tidak diatapi. Bangunan pendopo dari rumah singgah Jiris Dirman. Dulu digunakan untuk kantor kelurahan. Pada tahun 1947 sampai tahun 1988. Karena Pak Lurah itu... Pak Molin tadi menjadi Lurah itu dari tahun 1947 sampai tahun 1990. Jadi sudah lama sekali. Tuh. Kemudian... Ini masih utuh. Memang pada saat dapur bumi ada dapur sedikit. Pernah tertimpa pohon kelapa. Tapi dibetulkan. Makanya... Itu ada yang ganti sedikit. Tapi... Saya kira masih kuat. Masih... Masih zaman dulu. Ada sedikit... Poin. Di... Ornamen. 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 Sekarang memang rumah ini... Apokomodowi ini kosong. Hanya digunakan... Oleh... Akmel Megilang ketika mengadakan acara napatilas. Itu digunakan untuk acara mungkin. Di sini juga... Biasanya datangnya sore. Kemudian di sini... Bermalam di sini juga. Tapi... Mengadakan doa bersama. Yasinan, tahlilan di sini. Kemudian paginya... Sama. Melanjutkan... Untuk berulia. Jadi... Napatilas. Waktunya pun ditapaktilasi. Sore. Ngidup di sini. Jadi yang... Calon prajurit Taruna. Sama sekolah perwira. Dari Akademi Militer Megilang. Juga pernah. Dari SMA Taruna Nusantara. Juga pernah. Ke sini. Tuh. Ini. Jadi ini memang pedopo ini ya. Nganggur sekarang. Tidak. 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 Pak Strodigromo. Salah satu penandu. Pak Diriman itu. Tapi sekarang sudah. Yang rumah asli sudah... Sudah diganti. Karena sudah dibagi ke anak-anaknya. Rumahnya ini dan ini. Sudah. Kemudian. Sebelah utaranya ini juga. Rumah Pak. Wiryowiono. Atau Rawun. Sebelah utaranya memang tidak ada ke timur. Sebelah utaranya. Sudah berubah. Tapi juga sudah berubah. Jadi rata-rata rumah penandu itu sudah dibagi ke anak-anak. Dan sudah berubah. Jadi untuk rumah penandu yang asli ini sudah tidak ada. Rumah penandu yang asli ini sudah tidak ada. Rumah penandu yang namakan. Dinamakan yaitu. Terembis. Dulu. Pada zaman dulu. Banyak orang tertirah. Atau meditasi di daerah sini. Termasuk. Terembis. Dan Gondokuwa. Itu. Sering tertirah. Disini dulu. Banyak ada orang yang berjualan. Bahkan berjualan yaitu. Wedang kopi. Makanya dulu ada kesenian jatilan. Kesenian reok itu. Kemudian yang tukang nyanyi. Namanya pentul itu. Pasti sairnya berbunyi. Yang mengisahkan tentang perjalanan di parantitis. Saya masih ingat tembang pangkurnya yaitu. Sekar pangkur melampah-melampah. Pangkurlah orang jalan-jalan. Tekan kretek pinuju kali ini banjir. Sampai di kretek sungai sedang banjir. Ayo untuk menumpak perahu. Marilah. Untuk menumpak perahu. Medan gandengan asto. Sambil bergandengan tangan mungkin. Berduaan itu. Mau ke parantitis. Terus pada sair berikutnya berbunyi. Tekan trembes. Angombe wedange bubuk. Sampai daerah trembes. Minum wedang kopi. Jadi duduk sini terkenal yaitu. Wedang kopinya. Ketika lagu itu digarang. Padahal sudah lama sekali. Yang jelas tempat ini. Petirah. Dan juga terang dulu. Wedang kopinya. Seperti dalam. Sair dalam lagu pangkur tadi. Ini juga dekat dengan. Sumur Petilasan Bung Karno. Sumurnya. Dari situ. Ini yang. Yang misal trembes. Tidak ada apa. Tapi cuma daerah ini tempat. Petirah. Dekat dengan sumur Bung Karno. Terus di sini adalah. Makam. Seh. Belabelu. Sebelah. 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 Oh iya. Timur iya. Sebelah timur trembes itu. Makam Seh Belabelu. Sebelah berat terpisah Mangguntu Kuwait itu. Sumur Petilasan Bung Karno. Cepat nanti kita tari bersama-sama. Terlupa. Terlupa di di sini. Terlupa di sini. Terlupa di sini. Terlupa di sini. Terlupa di belok kiri. Sumur. Peninggalan Bung Karno. Ketika Bung Karno. Berada di sini. Terlupa di sini. Terlupa di sini. Dan mungkin ya. Untuk strategi. Sama di sini. Tapi. Sebaiknya tidak terawat. Dan tidak terpakai lagi. airnya juga mungkin tidak ada airnya dan banyak ditumbuhi pohon-pohon pada waktu itu tepatnya di seputaran daerah yang disebutkan Parang Hitis itu banyak berdiri bangunan-bangunan caranya ya yang didirikan oleh Sultan Hamukbuno yang namanya Bali Kenzur itu yang didirikan untuk beristirahat, berjengkerama, keluarga kerata ketika mengadakan rekreasi ke pantai, kemudian juga ada seorang Belanda yang membangun rumah disini hotel disini, karena orang Belanda itu namanya Tuan John Kers, makanya bangunan itu disebut Ngejonan Ngejonan tempat Tuan John kalau keratu itu tempat ratu Paku Alaman, Paku Alaman itu karena tempat tinggal Tuan John Kers, disebut dengan Ngejonan di hotel kemudian banyak juga orang-orang kota gede yang dibangun disini ada yang namanya Bau Kertiko ada yang namanya Pak Wirosuparto nah yang namanya Pak Wirosuparto itu seorang muslim kota gede kemudian mendirikan tempat sembahyang di daerah Panti dulu sebetulnya bukan masjid, bukan musola bukan langgar tapi dulu nyebutnya Panti Panembah dibangun tahun 1932 Panti itu tempat Panembah itu menyembah tempat menyembah tempat bersujud ya menjelah namanya Panti Panembah Pak Wirosupartan karena yang membangun Pak Wirosuparto tapi sayangnya ketika terjadi Panti semakin maju kemudian juga kurang perhatian tempat sembahyang itu di Beko nggak ada lagi sekarang sekarang rata dengan tanah jadi apa? jadi tempat itu parkir parkir sepeda motor tapi sudah dibuat musola di sebelahnya tapi kan lain iya tapi itu sudah nggak ada yang hotel tempat sudah nggak ada itu juga jadi tempat parkir sekarang sekarang rumah makan rumah makan rumah makan tapi dulu ngejonan ini adalah perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul dan juga serah terima serah terima antara penandu Pak Diriman yang dari orang grogol diserahkan kepada orang panggang tempat ini sebagai perbatasannya ini tubuh perbatasannya ini Monumen Perjuangan namanya ini Monumen Golong Gilik karena ada simbolnya Golong Gilik persatuan-persatuan ini memang dibangun tahun 87 oleh diresmikan oleh wakil penuh di BDI Bapak Pak Kualam 2008 supanya cuma monumen karena membangun di daerah tadi nggak ada tempatnya terus menikmati juga Pantai saya diberi monumen nggak begitu tertarik disini benarnya Pantai kalau ada acara apa anak-anak tarunas ini menggunakan tempat ini untuk kegiatan mengenang Pak Sudiriman atau mengenang perjuangan terima kasih telah menontonan dan menonton! ! 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 Disini dari Jogja Pak Sudirman terhalang sungai, ini beri sebentar untuk ketegi, kemudian membuat perahu dari baku, rakit dari baku, tempat pemberhentian Pak Sudirman. Motornya berarti motornya orang? Mungkin, tidak tahu. Ada di sini, di sini, di tempat yang tahu saya pasti sebentar, terhalang sungai yang membuat perahu. Perahu nya belum siapa kan? Tahu ya, dibuat obing. Motor, motor. Motor, motor. Terima kasih telah menonton